Buka mata, kemudian kita bertanya kepada diri kita masing-masing, adakah kita menyebutkan Alhamdulillah, bersyukur bahwa kita setelah latihan mati, itu tidur ya, setelah latihan mati kemudian kita mengucapkan Alhamdulillah, kita diberikan nikmat yang tidak bisa kita hitung berupa nikmat, kita bisa bernafas, kita bisa membuka mata. Apakah kita berpikir sampai ke situ, kita mencoba merenungi itu ya, dari bangun tidur, kemudian beraktifitas, kemudian tidur lagi, bangun lagi, itu kan semua 1x24 jam syukur, nikmat Allah yang berlimpah-limpah yang kita tidak bisa hitung, dengan jari, dengan kalkulator, dengan apapun itu setinggi gunung kita tidak bisa hitung, apakah kita ingat dengan itu? Coba kita kembali ke diri kita masing-masing, saya bertanya ke diri saya, begitu bangun tidur, kadang-kadang, ini saya sendiri ya, kalau kita ingin membaiki diri kita mengingat, ingat Alhamdulillah, tetapi bukan hanya di lisan, Alhamdulillah, begitu kita bangun, Alhamdulillah, lisan yang mengatakan, lafal, tapi dengan hatikah kita melakukan itu, karena bersyukur itu kita maknai dengan 3 cara, pertama dengan hati, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan jahir laku kita, dengan hati kita memaknai syukur itu, betapa bersyukurnya kita, rahmat Allah yang banyak, Kemudian, dengan lisan, kita melisankan, Alhamdulillah, di suatu hadis mengatakan bahwa ketika kita mengatakan, Alhamdulillah, itu 30 kali kebaikan yang ada pada kita, Jadi kenapa kita perlit untuk bersyukur hanya menlafalkan, Alhamdulillah, kalau kita 3 kali menlafalkan, 90, begitu Pak Jumatil ya, itu salah satu hadis, saya kurang paham ya, hadis, saya pernah baca itu hadis begitu, jadi bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dengan lisan, subhanallah, itu 10 kali kebaikan, La ilaha illallah, 20 kebaikan, Alhamdulillah, bayangkan dari pagi, Alhamdulillah, hanya lisan saja, belum dengan hati, Alhamdulillah, 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 30, masuk ke kamar mandi, berdoa, Alhumah, dan seterusnya, keluar, Alhamdulillah, 40, bayangkan, eh 30 kali 4, 120, bagaimana kalau setiap saat kita melakukan sesuatu, kita bersyukur dengan lafaz saja, Alhamdulillah, berapa puluh kebaikan, beratus-ratus kebaikan yang kita dapatkan, itu hanya dengan lafal, kita memaknai syukur, ada 3 tadi saya katakan, dengan hati, dengan lafal, dan bersyukur dengan perbuatan, yaitu jahir kita, apalagi kalau kita bersyukur, kita klokkan, tiga itu dengan hati, dengan lafal, dan dengan perbuatan, dengan hati, kita memaknainya, bahwa kita harus menyadari, nikmat yang diberikan Allah, itu dengan hati, kita sadari, kita renungi, ketika kita bangun tidur, kemudian kita lafalkan dengan Alhamdulillah, kemudian kita berbuat dengan kelakuan kita, misalnya, setelah bersyukur dengan hati, mengatakan Alhamdulillah, kemudian kita berbuat melakukan hal yang positif saja, tidak usah jauh-jauh, ketika kita akan masuk ke kamar mandi, kita berdoa, itu sudah rasa syukur dalam perbuatan, hanya hal kecil, belum lagi hal yang besar, mohon maaf selama ini kita mengartikan syukur itu dengan materi, begitu kita dapat uang BPJS, Alhamdulillah, padahal sebenarnya tidak begitu, jadi uang yang kita dapat itu hanya jahir, bagaimana kita mensyukurnya dengan hati, bagaimana kita mensyukurnya dengan lafal, dan bagaimana kita mensyukurnya dengan perbuatan, ya memang susah melatih, tetapi kalau kita ingin memperbaiki dari hal-hal kecil dahulu, saya kembali ke firman Allah tadi, mengatakan itu tidak bisa dihitung-hitung, ada gak yang bisa menghitung di sini? Pak Jumatil bisa hitung? Tidak ya, tidak, kemudian kita tidak usah menghitung, hari ini saya berlafal Alhamdulillah 100 kali, kali 30, tidak usah seperti itu, karena jangankan seperti itu, ingat untuk bersyukur juga, jujur saja, kadang-kadang kita lalai ya, contohnya tadi bangun tidur itu, itu yang paling dekat dengan kita yang kita lakukan sehari-hari, di sini saya berbagi, mari kita bersyukur dari hal yang kecil, dari kita bangun tidur, kemudian kita lafalkan, kita berbuat baik, kita masuk kamar mandi, kita berdoa itu sudah bersyukur, kita keluar dari kamar mandi, kita ucapkan Alhamdulillah itu bersyukur, kemudian kita mengenakan baju, kan ada doanya, itu juga bersyukur, bentuk bersyukur, bentuk perbuatan bersyukur, jadi bersyukur bukan hanya kita dapat uang, kita dapat misalnya kiriman hadiah, tidak, itu hanya jahir saja, makna bersyukur sesungguhnya meliputi tiga tadi, yaitu bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan perbuatan, jadi apabila itu, kalau kita maknai, kita renungi, kita lakukan lagi, tidak ada lagi lagu yang sakitnya itu di sini, tidak ada, artinya kalau kita memaknai tiga itu, lagunya bukan lagi sakitnya di sini, tapi nikmatnya di sini, karena semuanya itu berawal dari hati dan niat, selain bersyukur itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, bersyukur juga ibadah, kenapa dikatakan ibadah yang mudah dilaksanakan, kenapa mudah, dia tidak memerlukan tenaga dan pikiran, kira-kira bersyukur yang apa ya, yang memerlukan tenaga dan pikiran, kan tidak ada ya, kita hanya mengucapkan Alhamdulillah, kita rasakan dengan hati, kita lakukan dengan perbuatan, jadi sangat, semua orang pun bisa, anak kecil, anak kecil kita ajarkan Alhamdulillah, dia berkata Alhamdulillah, kan tidak perlu pikiran, dia masih kecil, belum akhir balik, tidak perlu diajari, jadi Alhamdulillah, 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 ketika kita mengucapkan itu satu kali, Allah akan memberikan 30 kebaikan, coba 30 kebaikan apa, misalnya Alhamdulillah, satu syukur, kita diberi kesahatan, Alhamdulillah, banyak itu, kita tidak bisa hitung, saking banyaknya Allah memberikan nikmat kepada kita, tapi kita sering lalai terhadap nikmat tersebut, di sini, saya ingin mengajak ibu-ibu, bapak-bapak yang dihormati Allah, saudaraku sekalian, seiman, mari kita bersyukur dari hal-hal kecil, tidak susah, malah gampang sekali, karena saking gampangnya, makanya kita lalai, kadang kita lupa, ketika ada doang, Alhamdulillah, tapi ketika kita diberikan kesehatan, kita santai-santai saja, kita jalan-jalan melupakan hal-hal wajib yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, kemudian, bersyukur dengan perbuatan yang ketiga itu, menurut Imam Al-Ghazali, ada tujuh anggota tubuh yang harus dimaksimalkan untuk bersyukur, antara lain, mata kita, telinga, lidah, tangan, perut, kemaluan, dan kaki, contoh bersyukur, yang harus kita maksimalkan, mata, bagaimana kita memandang yang baik-baik, telinga, bagaimana kita mendengar hal yang baik-baik, berlisan yang baik-baik, tidak berkata kasar, berbicara yang manis, karena kita pelayanan, mungkin contohnya misalnya kepada pasien, kadang-kadang kita memang seperti saya dan beberapa teman-teman, perawat yang jaga di IGD, mungkin agak capek ya, 24 jam soalnya, tetapi konsekuensi kita sebagai profesi satu, yang kedua, kita lihat mereka adalah diri kita, tidak akan keluar kata-kata yang tidak nyaman, kadang saya sendiri pun kalau sudah kecapean, malah-malah rada, apa ya, bete ya, mukanya bete, tetapi kembalikan lagi, oh, yang kulayani adalah diriku, kenapa aku mesti seperti ini, seperti itu, jadi, jalan tol, kayak apapun, rintangan, dimanapun, apa namanya, waktu berjalan, misalnya tengah malam, tetap senyum, 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 itu rasa bersyukur, ya, perbuatan bersyukur, rasa bersyukur melalui jahir kita, kemudian tangan, kita gunakan untuk hal-hal yang baik-baik, bukan hanya sekedar memberi, tapi menggunakan sesuatu dengan tangan kanan terlebih dahulu, itu bentuk bersyukur, perbuatan yang baik, kemudian perut, ya, kita memakan yang baik-baik, kemaluan, kita harus menjaga, kemudian kaki juga, kita melangkahkan ke tempat yang baik-baik, banyak-banyaklah kita melangkah ke tempat yang baik-baik, satu, yang utama, pada saat kita beribadah, misalnya ke musholah, kemudian yang kedua, ke tempat kerja, banyak sekali, yang kita tidak sadari, dan segala sesuatu, yang satu, mata, telinga, lidah, tangan, perut, kemaluan, dan kaki itu, itu Allah ciptakan kepada kita sebagai nikmat, adakah dari kita menyadari dan menggernungi, oh ini nikmat mata, bayangkan, kalau, maaf, yang tidak sempurna, tidak usah jawa-jawa matanya katarak saja, sakit saja, konjuntivitis kan, kita susah ya, betapa syukurnya kita, yang kedua, telinga, mendengar hal-hal yang, kemarin saya di IGD jaga, ada yang tanya, Bu, BPJS katanya tidak jadi keluar ya hari Jumat, emang saya bendahara, saya bilang, wah saya tidak tahu, kita sikapi saja, kita bersyukur, siapa tahu nanti keluarnya, dua kali lipat, Alhamdulillah, ya Pak Jumat ya, artinya, bersyukur itu, bukan hanya rasa senang, musibah juga, kita harus bersyukur, bahwa sebenarnya, syukur itu segala apapun, ketika kita selesai sholat, ada doa yang mengatakan, yang artinya, ya Allah, tolonglah aku untuk menyembah engkau, satu, tolonglah aku untuk menyembah engkau, ditolong sudah sama Allah, itu syukur, kemudian yang kedua, tolonglah aku untuk mensyukur engkau, mensyukuri itu, luas, tidak hanya yang nyaman-nyaman, yang tidak nyaman juga, kita harus syukuri, ditolong, yang pertama menyembah, sudah ditolong, yang kedua kita bersyukur, karena kita bersyukur, ditambah lagi, pertolongan Allah, ditambah lagi nikmatnya, yang ketiga, untuk sebaik-baiknya beribadah, jadi ada doa seperti itu, yang artinya, setelah sholat, itu ada artinya seperti itu, jadi, apa yang membuat kita galau, apa yang membuat kita risau, ketika kita kembali kepada, kita lihat kembali kepada diri kita, apa yang kita tidak syukuri, apa yang kita tidak syukuri, jadi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, marilah kita sama-sama, berdoa, senantiasa, kita selalu diberikan, nikmat untuk mensyukuri, apa yang ada pada diri kita, apa yang kita punya, apa yang kita rasa, dari pagi, hingga, hingga kita, malam tidur, pagi bangun lagi, tidak usah jauh-jauh bersyukur ya, kita, kita bisa tidur saja, kita bisa istirahat, itu adalah rupa, bentuk syukur, kemudian, di Quran, surah, aduha, ayat 11 juga dikatakan, hendaklah kamu, menyebut-nyebutnya, dengan bersyukur, jadi, itu, kita masuk ke ranah, yang kedua, yaitu lafaz, kita menyebut-nyebut Allah, kita berterima kasih kepada Allah, coba ya, kalau Pak Jumatir punya anak, dia kasih anaknya uang, terima kasih ya Abi, gitu mungkin, terima kasih ya Abi, itu bentuk syukur, kemudian kita dikasih Pak Jurai, uang BPJS, terima kasih ya Pak Jurai, walaupun Pak Jurai, bukan uang dari Pak Jurai, enggak, tetapi, maksudnya itu, bentuk terima kasih kita, kata terima kasih itu, lebih dari uang, ya, ketika orang membantu kita, memberi tumpangan, terima kasih, kayaknya gimana gitu ya, kita merasa bagaimana, bukan bentuk uang, jadi segala sesuatunya itu, tidak berbentuk dalam materi, ini buka kepean dulu Pak Jumatir, tadi malam saya nyari-nyari, syukur juga adalah sifat Allah ya, pada surat Ashura, ayat 23, dikatakan, sesungguhnya Allah itu, gafur dan syakur, gafur itu maha pengampun, kemudian syakur itu adalah, membalas, jadi, dia memberikan ampunan, memberikan kebaikan, membalasnya berlipat ganda, jadi begitu juga, ketika saya bilang tadi, ketika kita lafalkan, syukur itu dengan, Alhamdulillah, nyata, bentuk, buktinya nyata disitu, bahwa akan dibalas, 30 kebaikan, gak sampai 30, 2 atau 3 saja, kita sudah lupa, tidak sampai menghitung, sampai 30 kebaikannya itu, kemudian juga, selain sifat Allah, syukur juga adalah, sifat Nabi dan para Rasul kita, para Nabi dan Rasulullah, contohnya Rasulullah itu, sudah dijamin Allah ya, dia masuk surga, dosa-dosanya diampuni sebelum dan surga, sebenarnya tidak, tidak, tidak ada kata-kata yang, maksudnya tidak, tidak perlu lagi, ngapain, tetapi, Nabi mencontohkan, saya sudah, kita tahu, Nabi itu, seorang yang mulia, tidak ada dosa, tapi, itu pun, beliau masih bersyukur, bentuknya apa, beliau sholat, tengah malam, bangun tahajud, beliau, bermunajat, meminta kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, saat itu, dikatakan dalam riwayat, Aisyah bertanya, wahai Nabi, engkau adalah orang yang mulia, engkau adalah, yang tidak punya dosa, dijamin Allah masuk surga, kenapa lagi gitu ya, kenapa lagi, apa jawab Nabi, Wahai Aisyah katanya, bukankah, semestinya, aku harus bersyukur, walaupun aku sudah dijamin, begitu mulianya Nabi, kita ambil taulah, dan disitu, bagaimanapun, apalagi kita ya, yang belum dijamin, bagaimanapun, syukur itu, rasa terima kasih itu, patut, wajib, kita, sampaikan, kemudian, syukur juga adalah, ibadah, ibadah yang tidak memerlukan tenaga, dan berpikir, tidak perlu berpikir, yang mudah dilaksanakan, itu ada di, surah Al-Baqarah, ayat 152, disitu dikatakan, yang artinya, ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian, bersyukurlah kepadaku, dan janganlah ingkar, jadi, janganlah ingkar, disitu, kita suka lala ya, yang saya sampaikan tadi, jadi, mari kita, renungi lagi, surah Al-Baqarah itu, kita sering-sering menyebut, menyebut, sering-sering memuji, sering-sering, Alhamdulillah, 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 itu dalam lafal, kemudian, tentunya, kalau kita bersyukur, itu ada buahnya, buahnya manis, ketika kita, misalnya, kita menanam rambutan, kita pupuk, kita pelihara, tentu, dia punya buah, buahnya apa, buah syukur itu, adalah, salah satu sifat, orang-orang yang beriman, kemudian, yang kedua, dengan bersyukur itu, merupakan sebab, datangnya, ridha Allah kepada kita, jadi, sebenarnya, kita nyari apa sih, hanya satu, ridha Allah, Allah meridhoi, apa yang kita lakukan, dari yang kecil, dari yang kita tidak tahu, orang tidak tahu, sampai yang hal yang besar, kemudian, yang ketiga, juga, buahnya juga, merupakan asbab, seseorang, selamat dari, ajak Allah, itu ada di surat, Quran, surat Anissa, ayat 147, di situ, tidak, dikatakan, yang artinya, tidaklah Allah, akan mengajak kalian, jika kalian bersyukur, dan beriman, tidaklah Allah, akan mengajak kalian, jika kalian bersyukur, dan beriman, kan, tadi tidak perlu tenaga, tidak perlu berfikir, bersyukur saya, Alhamdulillah, sudah akan dibalas, begitu maksudnya, kemudian, sesungguh, dan sesungguhnya, Allah itu, syakur lagi alim, kemudian, yang keempat, buah syukur, yang keempat, adalah merupakan, sebab, ditambahnya nikmat, itu ada juga, di surat, Ibrahim, ayat 7, di situ Allah, mengatakan, Allah pasti akan, menambah nikmat tersebut, yang kelima, adalah, ganjaran, buah syukur, itu adalah, yang kelima, ganjaran, di dunia, dan di akhirat, di dunia, bersyukur, berupa, lipahan rezeki, kemudian, kalau di akhirat, akan, kita akan diberikan, kebaikan, akan diberikan, kebaikan-kebaikan, di akhirat, itu ada di surat, Ali Imran, ayat 145, dan, Tafsir, Alta Brani, kadang kita lupa, kadang kita tertipu, kita diberikan, kesehatan, dan waktu luang, itu nikmat, yang paling, paling, paling kita, jarang menyadari, jadi, jangan sampai, kita tertipu, oleh hal tersebut, ketika kita diberikan, waktu luang, kemudian diberikan, kesehatan, kita lupa, kepada Allah, gak usah jauh-jauh, misalnya, kita belum, belum tunai, lima waktunya, hanya berkata saja dulu, untuk mengingat itu, ya tadi bagaimana, Alhamdulillah, kemudian nanti meningkat, meningkatkan, tidak, tidak serta merta, kita langsung, contohnya, ibaratnya begini, anak kecil, begitu dilahirkan, tidak serta merta, dia jalankan, tidak begitu, jadi, melalui tahap-tahap, kita awali dulu, dari hal kecil, misalnya, konteks ini, bersyukur, diawali, dari, melafalkan, kemudian, dirasakan dengan hati, kemudian, dengan perbuatan, jadi, jangan sampai kita, kufur nikmat ya, dengan keadaan kita yang sehat, dengan keadaan kita yang, punya waktu luang, coba kita hitung, berapa hari kita dalam, berapa, hari kita bekerja, tujuh hari, kita hitung lagi, berapa jam kita, berapa menit kita, sholat, bisa dihitung, mungkin banyak bekerja, bahasanya itu, banyak duniawinya, daripada kita, menghadap, memohon, mensyukuri, ya, tapi, tidak hanya itu, ada, ada hal-hal kecil, untuk menambah itu, contohnya apa tadi, itu, begitu bangun tidur, contoh kecil, begitu bangun tidur, kita bersyukur, kemudian kita, mau, kamar mandi kita, membacakan, ada bacaannya ya, masuk kamar mandi, itu juga bersyukur, keluar dari kamar mandi, juga bersyukur, hal-hal kecil, yang seperti itu, orang bijak, mengatakan, bagaimana kita, bisa mengerjakan, hal-hal besar, kalau hal kecil, kita tidak, bisa kerjakan, maka, dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur, dari hal kecil dulu, nanti, keluar dari sini, begitu ada yang menyapa, syukur, Alhamdulillah, ada yang menyapa, nanti ada, jalan lagi, kita mau makan, belum dibayarin, sudah dibayarin, Alhamdulillah, bukan nilai, bukan nilai, berapa, kita dibayar, enggak, gitu, coba kita mulai, dari diri kita sendiri, kemudian, kita melihat orang, sebagai diri kita sendiri, Insya Allah, maka, rasa syukur, Alhamdulillah, secara hati, secara lisan, dan perbuatan itu, nanti akan klop, jadi satu, ibarat kue, itu, rasa syukur, yang dimaknai, dengan tiga cara tersebut, bentuknya bulat, kalau kita belum mampu, membulatkan kue itu, sedikit saja dulu, setengah, misalnya dengan, Alhamdulillah, dengan lafal, dan perbuatan, dengan hati mungkin, agak susah, tetapi, Insya Allah, kalau kita mau melatih, sedikit, sedikit, sedikit kue itu, akan menjadi bulat, begitu ibaratnya, mungkin itu saja Pak Soleh, saya sudah kehabisan, kata-kata Pak Jumatil, gak punya alat, dan bahan, untuk menyiram, mudahan dengan, dengan yang sedikit ini, marilah kita sama-sama, berdoa, semoga kita, termasuk hamba-hamba Allah, yang senantiasa, selalu bersyukur, dari hal yang kecil, sampai hal yang besar, amin ya Rabbul Alamin, akhiru kalam, wabilahi taufiq wal hidayah, semuasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf, atas kekurangan, kesempurnaan, hanya minum Allah semata, terima kasih.